Satu tas ayah laporan warga mengbelas-belas rumaja kepaksa diamankan polisi Lantaran gesmucung hulken kayaan ringsang Nalika rek ngahudangken sahur di lelawak melong kota Cimahi Tina 15 orang rumaja anu diamankente Seorang diantaran ditalung tik lewi gemat Lantaran ketohian mawa pakarang Ketugas polisi tipuasek Cimahi Selatan ngebubarkan mengbelas-belas rumaja Anu mencungguhkan ke hari wang warga Nalika rek ngahudangken sahur di lelawak melong kota Cimahi Eta para rumaja tes seharita dibawa ke kantor polisi Pikin panalung tikan lewi gemat Reana 15 orang rumaja anu kare reana pelajar diamankan polisi Lantaran ayah laporan warga anu ngerasaka ganggu turta hari wang kulakulampah Eta barudakora anu ngahudangken sahur kucaran umatak rungsing Barang buktian udiamankan mengrupa alat pengeras suara Kohkol, drum plastik, tepika roda Tina 15 rumaja anu diamankente Seorang diantaran ayah ditalung tik lewi gemat Lantaran ketohian mawa pakarang seket Jadi mereka ini bertujuan untuk membangunkan sahur Dengan cara menggunakan roda Terus bawa kentongan, juga pengeras suara Nah ini mengakibatkan masyarakat di sekitar Merasa tidak nyaman ya Dengan ini karena yang bersambutan Saya akan mendidik anak-anak saya dengan baik Gak mungkin pak kalau misalnya sekarang di keremah gitu kan Tapi insya Allah saya dengan bapaknya akan mendidik anak-anak dengan baik Supaya jadi orang yang berguna gitu Satu tas pembinaan Etap para rumah jatuh sungkem ke kolot-kolot na Anu di ondang ke kantor poset Sama ini dipulangkan poes senin berang Polisi ngageng ke warganu sejak ngaudangkan sahur kudu tartib Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton